hai oke nah ini sama-sama kita dengerin videonya ini bukan gue ngomong bukan saya ngomong ini ini ahlinya yang lebih ngerti yang ngomong dan lebih parahnya nih setelah orang-orang yang tarah hidupnya menengah ke bawah ini hanya diberi program konsumtif seperti subsidi BLT Bansos makan siang gratis Gibran malah punya ide cemerlang untuk menaikkan pajak ke angka 23% nah lucunya ada orang yang mendukung orang yang secara tidak langsung mencekik orang miskin untuk semakin miskin gak tau deh pola pikir pendukung Prabu Gibran itu gimana kalau seperti Raffi Ahmad ya yang punya proyek besar yang punya nilai ekonomi besar yang harus berjalan bagaimanapun caranya itu wajar banget kalau dukung Prabu Gibran karena mereka cari aman nah terus orang-orang remahan rengginang yang punya pay letter punya pinjol punya utang di Mekar terus dukung Gibran yang jelas-jelas punya ide menaikkan pajak sampai 23% itu otaknya lo dimana gitu kayak calon wakil presiden lu cuy ya Allah ya Rabbi kayak nggak punya calon lain aja deh lu kadang gua mah heran lihat lu pendukung Prabu Gibran ya Allah oke ya nah ini saya mau ngejawab ngebalas semuanya ya komen dari pendukung kosong dua ya saya nggak mau satu satu ntar banyak jawabannya karena lebih kurang kan sama ini apa sih hubungannya begitu kamu mau ke Jepang belajar katakana belajar kanji ya kan bla 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 sampai Jepang belajar kanji lagi ngambil S1N2 eh pas pipres milihnya Prabowo gitu hubungannya apa gitu ya gini kamu ya kamu mau ke Jepang itu karena apa bagi yang mau ke Jepang dan bagi yang sudah di Jepang kamu di Jepang itu karena apa jawabannya sangat simpel ya karena kamu di negaramu sendiri susah cari makan cuy di negaramu sendiri longan pekerjaan itu susah di negaramu sendiri mau cari sesuap nasi itu susah makanya kamu harus merantau ke negeri orang ya nggak cuman Jepang ada banyak negeri yang lain ya ya kan berani bilang iya nggak nggak ada itu cita-cita itu cita-citamu dari kecil saya ingin jadi kulit ke Jepang itu nggak ada apalagi orang tuamu nasi dalam perut wah ini jabang baikku harapkan nanti jadi kulit ke Jepang nggak ada coy nggak ada karena kamu susah cari longan pekerjaan di negaramu karena kamu susah cari makan di negaramu makanya kamu harus merantau jauh ke negeri orang sadar itu dulu nah kenapa hal itu bisa terjadi karena sistem pemerintahan di negaramu di negara saya itu salah total rakyatnya semua melarat rakyatnya semua susah yang senang itu pejabatnya yang senang itu rejimnya penguasanya oligarkinya habis semua hasil bumi kekayaan Indonesia itu dikorupsi buat kekayaan sendiri rakyat kebagian apa kagak ada ya jadi waktu kampanye dijanjiin akan membuka menciptakan 10 juta lolongan kerja itu semua makanya kamu-kamu itu pengangguran di Indonesia harus berangkat jauh-jauh ke negeri orang mencari makan terus kenapa pilpresnya kok milih Prabowo uang Prabowo itu akan meneruskan kerusakannya rejim Jokowi yang udah 10 tahun ini malah kamu pilih lagi kamu mau pertanjang lagi kerusakan itu itu makanya saya bilang gak salah gitu loh yang bener aja rugi dong gitu loh sekarang ini saatnya kamu ini mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan ya kamu ya yang di Jepang ini saya khusus ngomong yang di Jepang atau yang akan ke Jepang jangan merasa bangga bro jadi kulit ke Jepang bro ribuan ya pemagang yang ada di Jepang semua bertanya-tanya kapan sih program kerja yang baru akan datang kapan sih program kerja yang baru akan dilaksanakan kami gak mau magang lagi kita gak malu nanya begitu kita kerja di negara orang kita kulit negara orang itu kita bertanya bukan di negara sendiri kita tanya peraturan baru peraturan yang akan mengutukkan kita sementara kita itu kulit di negara orang kalau Jepang hari ini menutup pintunya semua untuk tenaga kerja dari Indonesia selesai wasalam mau nyari kerja di mana makanya kamu udahlah cari kerjaan di Indonesia udah susah ya kan mau berangkat juga susah mending kalau punya harta punya modal bisa dijual bisa digadaikan ini ngutang tak ada yang pakai dana talangan yang ngutang dana talangan baru berangkat 3 bulan udah mau dipulangkan utang yang pertama aja belum habis udah mau ngutang lagi nutupin dana talangannya bayangin sebegitu menderitanya orang-orang Indonesia yang mau cari makan ke Jepang dan saat sekarang pilpres kamu punya kesempatan untuk melakukan perubahan kamu pilih lagi orang manusia yang akan melanjutkan kerusakan dari regime yang sebelumnya paham gak itu hubungannya kamu lihat di Jepang gimana emang kehidupan Jepang ada kehidupan di Jepang pejabatnya kampanye nyogong-nyogong gak ada bro di Indonesia di Indonesia lihat masif ada kampanye ngasih baju kaos ngasih sembako ngasih duit ngasih becak ya semua aparat pemerintahannya semua fasilitas negara dipergunakan untuk kampanye di Jepang ada begitu itu kagak ada KPU Bukan cuman hidup nah yang di Indonesia yang di Indonesia yang mau berangkat yang akan nyoblos ntar tanggal 14 pikiri lagi alangkah bodohnya kalian kalau memilih kalau memilih Prabowo Gibran karena sama aja ya kalian itu menyengsarakan hidup kalian sendiri kalian cuman kebagian susu gratis dan makan siang gratis sampai kemana sampai sini semoga sadar pakai akal waras dan akal sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan dari agen janda di Jepang jadi abang WNI dari Jepang ini guys dia memberikan kata-kata yang menurut saya kita perlu mengevaluasi melihat kembali apakah keadaan atau situasi bangsa dan negara kita ini sudah layak kita katakan sejahtera atau masih jauh daripada itu ya karena memang kalau kita perhatikan dengan kondisi fakta yang ada guys banyak sekali orang-orang Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri ada yang ke Jepang ada yang ke Korea lalu kemudian ke Malaysia ke Singapura ke Eropa sana jauh-jauh ke Amerika dan sebagainya itu semua karena apa guys ya karena ingin mencari nafkah mencari kehidupan yang lebih baik ya karena merasa bahwa kondisi di dalam negeri sendiri ya tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya ataupun keluarganya untuk bisa keluar dari kemiskinan nah ini perlu kita cari tahu kira-kira apa yang salah di negeri ini ya bagaimana sistem di negeri kita ini ya apakah itu semua sudah baik ataukah masih belum ya lalu kemudian faktor lain juga kita harus lihat adalah bagaimana mental pejabat-pejabat kita apakah mereka semua sudah benar-benar bekerja tulus membangun bangsa kita membangun negeri kita ataukah budaya korupsi itu masih merajalela masih mendara daging ya oleh karena itu guys kita perlu menghilangkan itu semua kita perlu memperbaiki sistem kita perlu merubah hal-hal yang mungkin selama ini keliru ya untuk kita kembalikan atau kita buat kejalanan yang benar agar kesejahteraan masyarakat kita itu ya bukan hanya untuk para pejabat tetapi juga untuk rakyat kecil guys ya itu yang perlu kita benahi kuncinya adalah bagaimana kita mempercayakan dan memilih pemimpin yang tepat ya jika kita salah memilih pemimpin guys ya apalagi hanya dengan memberikan program-program pembodohan seperti makan gratis susu gratis dengan membuangkan duit yang sangat besar sangat banyak banyak yang berdali bahwa itu nanti hulunya ya ke petani kenelayan ke pedagang ya ke akar rumput omong kosong guys ya justru itu nanti hulunya ke kemana ke korporasi ke perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah ya rakyat ya hanya dikenyangkan dengan makan minumnya sebatas ini saja nikmatnya guys ya sementara kemiskinan akan terus ada korupsi akan terus ada cara memberantas korupsi saja ya dengan menaikkan gaji pejabat ini apa-apaan guys apakah masuk di akal kalian kalau saya sih saya bersuara seperti ini karena menurut saya ini sudah tidak logis lagi kita perlu selamatkan bangsa kita kita perlu selamatkan negara kita halo guys hari ini saya banyak di mention dan di take video Rocky Gro yang mengomentari soal debat semalam dalam video itu Rocky Gro mengatakan bahwa di debat itu terlihat jelas bahwa kecerdasan ada di Anies ketulusan ada di Prabowo dan keangkuhan ada di Ganjar ya oke lah sah-sah saja karena ini kan opini ya dan tidak ada salahnya juga kalau saya juga mau beropini nah terakhir soal kecerdasan kita sama-sama tahulah kalau Anies Baswedan memang sangat lihai sangat pandai dan baik bagus bahkan terlalu bagus saat berretorika dan berorasi ya nah tapi menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal retorika saja tapi bagaimana mengimplementasikan ide gagasan dan konsepnya ke dalam sebuah pekerjaan dan konsep-konsep pekerja ini bisa gak dieksekusi dengan baik nah kita lihat saja rekam Anies Baswedan ketika menangan di Jakarta berapa banyak proyek yang gak jelas pernah ada kejadian kan Anies Baswedan nanam pohon plastik sepanjang jalan Sudirman Tamrin lalu dicabut lagi karena banyak yang protes menebang pohon-pohon di Monosak sampai sekarang gak jelas kemana pohonnya kasus formula E program OKOC reklamasi yang judul kampanyenya adalah menolak reklamasi tapi diam dia menerbitkan hampir seribu surat izin mendirikan bangunan di lahan reklamasi belum kasus DP program DP 0% kasus-kasus kelebihan bayar lem Ibon di sekolah dan masih banyak lagi dan ini semua membuktikan bahwa Anies Baswedan sama sekali tidak bisa mengeksekusi konsep-konsep bekerjanya meskipun dia sudah didampingi oleh tim TKUPP berjumlah 73 orang oke nah sekarang kita bicara soal ketulusan Prabowo apakah pernyataan maaf dari Prabowo atas sikapnya tidak pantas selama ini itu sangat-sangat tulus ya kadang menurut saya begini ini sulit sekali untuk mengukur ketulusan seseorang nah cara mengukurnya adalah bukan dengan ucapan tapi dengan reklam jejak peristiwa yang telah dilakukan apakah misalnya perkataan Prabowo kepada Budiman Sujat Miko ketika mengatakan sorry ya Bud gue dulu kejar-kejar dulu apakah itu tulus permintaan maaf Prabowo kalau misalnya Pak Prabowo mengucapkan kalimat itu kepada ibunya Wawan salah satu korban 13 aktivis yang sampai sekarang hilang entah kemana apakah ibunya Wawan akan bisa melihat kalimat itu sebagai kalimat ketulusan misalnya dia berkata sorry ya Bu Wawan gue hilangin anak lu sorry ya apakah Bu Wawan akan melihat itu sebagai sebuah ketulusan pernahkah Prabowo datang ke acara kamisan yang sudah berlasan selama 17 tahun ini nah ini saja sudah bisa menjadi Kur'an nah saya memang mengerti maksud dari Pak Prabowo adalah dia ingin terlihat baik dan tidak lagi terlihat angkuh karena mungkin banyak sekali blunder yang dilakukan dan ini saya rasa strategi dari timnya supaya Prabowo tidak tergeru suaranya karena memang sudah sekali mengontrol emosi Pak Prabowo banyak kasus kan kemarin soal gue pikirin sorry ya joget-joget pelecehan-pelecehan yang berupa verbal gitu ini kan sangat-sangat menunjukkan keangkuan dan kearoganan dan anti-kritik dari Pak Prabowo nah saya lihat justru malah Prabowo sulit sekali dan sangat terpasang mengucapkan itu karena terbukti setelah debat Pak Prabowo menolak untuk sesi tanya-jawab dan sesi foto bersama sangat terlihat tidak ramah jadi kalau dilihat ini sebagai sebuah ketulusan dari mana kita mengukurnya ini sebuah ketulusan sedangkan begitu banyak pelanggaran yang sudah dilakukan dan kita belum melihat wujud dari perubahan atau ucapan dari Pak Prabowo ini yang bahkan langsung dibatalkannya ucapan yang kelihatan sangat rendah hati itu pada saat selesai debat dengan menolak sesi wawancara tanya-jawab langsung dibatalkan dengan kembali menunjukkan kearoganannya nah lalu soal Ganjar yang dibilang engkau Pak Ganjar hanya mengutip ucapan Pak Jokowi di tahun 2019 jadi bukan Pak Ganjar yang mengucapkan itu bahwa kita tidak boleh memilih pemimpin yang punya rekam dijakah pelanggaran HAM punya potongan diktator dan punya sejarah kekerasan ya karena ya memang kita tidak mau kembali ke zaman order baru atau kita tidak mau mendapatkan pemimpin seperti itu nah saya rasa begini saat ini semua orang bisa melihat dengan jelas mana yang tulus mana yang modus ya mana yang memang memikirkan rakyatnya dan mana yang memang hanya ingin berkuasa mana yang konsisten dengan semua ucapannya mana yang selalu belagak pilon setiap ditanya soal konsistensinya salam kami seluruh civitas akademika serta alumni sekolah tinggi filsafat dan teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelangganan kekuasaan keluarga sesuai mukadima undang-undang dasar 45 negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu berdasarkan prinsip ini kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan pertama ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila dasar filsafat dan fundament moral kita semua kedua kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa kita bukan malah merusaknya lewat pelbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelangganan kekuasaan selain kepada hukum dan prinsip demokrasi Anda bertanggung jawab kepada Tuhan makin meluas ya dari civitas akademik ya guru-guru besar ya orang-orang cendikiawan orang-orang pintar ya semuanya bersuara ya ini merupakan fenomena yang sebenarnya harus diwaspadai oleh pemerintah kita saat ini ya jangan Anda menggunakan kekuasaan Anda untuk penyalahgunaan kepentingan bagi diri Anda pelangganan kekuasaan hanya untuk satu keluarga saja ya jadi perlu Anda evaluasi ya perlu hati-hati ya ini kalau sudah meluas guys yang kita khawatirkan ya kondisi bangsa dan negara kita ini menjadi tidak baik ya ya mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan ini semua ya dengan satu jalan yakni kita pilih pemimpin yang tepat yang bisa mengembalikan demokrasi kereli yang benar kalau niat baik gak pakai aturan yang benar gini nih jadinya salah bantus mau dipakai buat gaya-gayaan buat pencitraan jadinya keliru orang akhirnya mau respect jadi malah banyak yang mengkritik bantus itu memang dari rakyat dari pajak yang gak salah juga dibagikan ke rakyat cuma persoalannya rakyat yang mana harus dibagikan itu ini orang lagi pada kerja naik motor dibagikan harusnya dibagikan pada orang-orang yang betul-betul tidak mampu di dalam dalam khilafah islam itu orang yang dapat bantuan dari pemerintah itu dari bayi tulmal itu adalah masyarakat yang betul-betul tidak mampu dia gak mampu bekerja sakit tua renta atau anak yatim yang tidak ada keluarga yang menanggungnya jadi bukan untuk gaya-gayaan gitu ya ya mohon maaf ini keliru besar ini ya kalau buat pencitraan ini keliru besar keliru besar tapi ini gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka hadapi tanya Bang BT gak ada apa-apanya kalau sekarang masih sekarang ya belum tahu kita ke depan seperti apa kalau sekarang kita masih berhadapan misalnya kayak Eko diubek-ubek kasus hukumnya saya dipropagandakan mendapatkan gratifikasi gila emang kok pejabat negara dapat gratifikasi itu yang kita hadapi keluarga saya di teror belum ada apa-apanya dibandingkan seorang Bang BT dibandingkan seorang Gudiman seorang Adian yang menghadapi popor-popor senjata apa yang dihadapi oleh seorang mulir yang kemudian hilang gak ada apa-apanya tetapi memang pada masanya ada orang yang konsisten ada yang tidak dan semakin ke depan semakin berjalan ya kan kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu kita ada di mana sekarang apakah kita menjadi orang yang idealis yang ideologis atau menjadi orang yang oportunis saya selalu catat di dalam catatan-catatan saya manusia itu yang dilihat adalah kata-katanya manusia itu yang dinilai adalah harga dirinya ketika orang itu ngomong A tapi melakukan B berarti dia sama sekali sudah tidak bisa kita anggap sebagai orang yang kita hormati tinggalkan dia orang-orang ini munafik orang munafik tidak bisa memimpin sebuah negara karena dia akan menjalankan negara dengan kemunafikan kalau dia berhasil mengkhianati orang-orang yang membesarkannya dia berhasil mengkhianati partai-partai yang membesarkannya juga apa tidak mungkin dia akan mengkhianati negaranya dan rakyatnya sangat mungkin itulah kenapa saya sama Eko dan beberapa teman itu berdiri bahkan kita keluar dari satu company yang kita dirikan mulai dari bawah sampai sekarang punya follower jutaan yang bernama CokroTV saya keluar saya bilang karena apa yang bayi yang dulu saya dirikan sekarang sudah menjadi monster yang ingin merusak negeri ini bahkan saya bilang kepada teman-teman dulu yang sekarang masih ada disana Bang Ade Armando ya kan dan teman-teman PSI saya bilang begini kalau orang awam kemudian memilih Prabowo saya gak ada masalah karena mungkin mereka tidak tahu tetapi seorang Ade Armando seorang anggota partai PSI memilih Prabowo itu namanya berhiana terhadap reformasi berhiana terhadap cita-cita bangsa ini dan jangan pernah ketemu saya lagi sampai sebegitu kerasnya saya kepada mereka no saya tidak ingin ditusuk lagi dari belakang oleh mereka lebih baik saya berhadapan dengan orang-orang yang dulu head to head face to face dengan saya sejak 2014 2019 karena buat saya mereka itu jantan bukan orang-orang yang bisa begitu gampangnya berbelok ini pesan buat Fatur Rahman pesan buat teman-teman mahasiswa kalian akan diuji seberapa kuat ideologi kalian nanti bukan ketika kalian lagi sulit bukan ketika kalian lagi merangkak tetapi ketika ada di puncak itu tidak gampang maaf nih ya aku cuma mau nanya ya dan sedikit tergelitik nih ya kenapa ya Pak Prabowo ini ini terlalu terlalu di apa ya takut banget dideketin takut banget diajak foto bareng atau takut banget disentuh gitu ya beda banget sama capres-capres lain gitu ya dua capres lainnya kayaknya biasa-biasa aja bahkan nempel dempet sampai bahkan ada kayak apa namanya yang dipeluk erat itu kayaknya biasa aja tapi gak tau gue kenapa Pak Prabowo ini atau ajudannya Pak Prabowo apakah terlalu protektif terlalu permintaan Pak Prabowo atau emang prosedurnya seperti itu tapi kalau prosedurnya gue gak ngeliat itu di Pak Ganjar atau di Pak Anis gitu justru yang paling heboh ini asistennya Pak Prabowo itu bersiliwuran di FPP kalau Pak Prabowo mau ngapain sibuk Pak Prabowo mau gini sibuk Pak Prabowo mau gini sibuk pokoknya kayak gak boleh disentuh dan gak boleh dideketin gitu itu yang gue tangkep nah gue pengen tau ada yang bisa jelasin kenapa karena di paslon lain kayaknya asisten pribadi atau ajudan pribadi itu tidak melakukan hal yang sama ada yang bisa jawab nah guys dari cara mereka memperlakukan orang-orang yang ingin foto bersama orang-orang yang mendekati calon pemimpin ini dikasarin seperti itu menurut saya ini memberikan suatu sinyal atau tanda-tanda yang tidak bagus bagi pemimpin ini ketika dia diberikan takta kekuasaan artinya dia akan menjaga jarak dengan rakyatnya benar juga apa yang disampaikan oleh Denny Siregar bahwa lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita Pak Ganjar Pranobo karena dia sangat dekat dan mau berinteraksi dengan rakyat bahkan tidur di rumah-rumah warga makan bersama dengan warga sedekat itu Pak Ganjar bersama dengan rakyat dan ini bisa kita simpulkan bahwa ketika dia menjadi pemimpin suara-suara dari akar rumput akan mudah untuk disampaikan atau didengarkan minimal itu dulu nah kalau Pak Prabowo dengan cara-cara seperti ini ini akan membuat ketika beliau terpilih itu akan ada gap atau jarak yang sangat besar antara dirinya sebagai presiden dengan kita rakyat kecil dia akan lebih nyaman dikelilingi dengan pejabat dengan artis-artis dengan para elit atau pengusaha sedangkan rakyat kecil akan sangat susah apalagi mau menyampaikan aspirasi ataupun keluhan nah lihat saja dari bagaimana ajudan dari Pak Prabowo ini yang sebegitu apa ya sebegitu ketatnya menjaga Pak Prabowo ini untuk tidak begitu didekati oleh rakyat kecil nah guys dari beberapa komentar netizen yang disampaikan tadi ini semoga dapat menambah lawasan kita bisa membangkitkan semangat bagi kita untuk kita bersama-sama berjuang agar bangsa kita masyarakat kita itu sadar dan mau memilih pemimpin yang terbaik bukan memilih karena alasan kimik gemoi dan sebagainya bisa joget-joget tetapi kita pilih yang punya program yang bagus yang punya karakteristik kepemimpinan yang dekat dengan rakyat bagaimana cara dia berinteraksi bersosial dengan masyarakat itu sangat bagus dan menurut saya ini ada dalam diri Pak Ganjar guys dan itu tidak bisa dibantah kalau kita bandingkan interaksi antara Ganjar dan Prabowo dengan rakyat kita lihat lebih bersahabat lebih dekat lebih intim itu ada di Ganjar dan lebih sat-sat lebih lincah juga ada di Ganjar oke guys saya Bastien Sebo sampai jumpa lagi selamat menikmati